Intro Selamat pagi anak kelas 2 seluruhnya Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu dalam keadaan baik dan sehat Anak-anak terkasih, ibu berharap kamu tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya Bertemu kembali dengan Ibu Emenda Serpati Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku Subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 4 Anak-anak mari kamu belajar dengan sungguh-sungguh supaya ilmu kamu bertambah Nah ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu yang pertama Kamu dapat membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat Yang kedua, kamu dapat menuliskan kegunaan alat ukur Dan yang ketiga, kamu dapat melakukan gerakan bunga mawar di taman Anak-anak mari kamu belajar dengan sungguh-sungguh Mari buka buku tematikmu halaman 143 pembelajaran 4 Anak-anak mari kamu dengarkan pengalaman Benny di tempat bermain Benny melihat teman-temannya latihan drama Benny melihatnya minggu lalu Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi Puisi yang dibacakan seperti berikut Di sini ada puisi yang berjudul Kupu-Kupu Mari kita baca puisi Kupu-Kupu Dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang benar Contohnya seperti ini Kupu-Kupu Kupu-Kupu yang lucu Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari Bunga-bunga yang lembang Berayu-ayu Pada tangkai yang lemah Tidakkah saya pun merasa lelah Kupu-Kupu yang elok Bolehkah saya serta Mencium bunga-bunga yang semerba baunya Sambil bersenda-senda Semua ku hampiri Bolehkah ku turun? Itu tadi contoh membaca puisi Kupu-Kupu Nah sekarang tugas kamu membaca puisi Kupu-Kupu Dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang benar Perlu kamu ketahui Setiap puisi ada kata-kata indah Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti Dari sebuah kata atau kosa kata baru Dalam puisi Kupu-Kupu ada kata elok Elok artinya apa ya? Nah Kupu-Kupu itu sungguh elok warnanya Berarti elok artinya bagus, cantik Misalnya lani elok rupanya Lani cantik rupanya Nah yang kedua kata hilir mudik Apa arti hilir mudik ya? Nah hilir mudik artinya Kesana kemari Atau bolak-balik Ataupun mondar-mandir Yang ketiga kata berayun-ayun Berayun-ayun artinya bergoyang-goyang Atau bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur Nah yang keempat kata semerbak Semerbak artinya apa ya? Bunga mawar semerbak baunya Semerbak artinya harum atau wangi Nah yang kelima kata bersenda Bersenda artinya bergurau atau bercanda sampai tertawa Nah anak-anak kelas 2 Sudah paham mengenai Kosa kata baru yang ada pada Puisi Kupu-kupu Sekarang mari kamu simak Pengalaman Dayu Pohon cemara di rumah Dayu Robo Robo dikarenakan tertiup angin Pohon cemara yang Robo panjangnya 2 meter 60 cm Satuan meter dan cm adalah satuan baku Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang Satuan meter disimbolkan dengan m kecil Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm Nah anak-anak satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional Misalnya untuk mengukur panjang Satuan internasionalnya adalah meter Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang Misalnya ada penggaris atau meteran Nah berikut ini macam-macam alat ukur Alat ini digunakan untuk mengukur dengan satuan meter dan cm Sekarang kita belajar alat ukur panjang baku Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui beberapa alat ukur dan kegunaannya Mari perhatikan gambar alat ukur berikut ini Nama alat ukur penggaris Ada yang masih ingat kegunaan penggaris? Iya bagus Penggaris menggunakan satuan sentimeter atau ditulis cm Penggaris dapat digunakan untuk mengukur apa saja Ya misalnya buku, pensil, penghapus, kotak pensil, daun, panjang jari, bingkai foto Nah dan masih banyak lagi Nah yang kedua meteran bulu atau rolmeter Menggunakan satuan sentimeter dan meter Nah penggunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, tapan tulis, kursi, tinggi badan dan masih banyak lagi Nah meteran pita dapat digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain Dan sering digunakan oleh tukang jahit Nah anak-anak setelah kamu sudah mengetahui kegunaan alat ukur Sekarang mari kita berolahraga dengan menirukan gerak bunga mawar di taman Nah gunanya supaya badan kita sehat Nah perhatikan gerakannya anak-anak Gerakannya sebagai berikut Oke anak-anak gerakannya sebagai berikut Perhatikan ibu guru ya Gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang muncul Ya lalu tangan ditarik ke depan dada Nah setelah itu kedua tangan dibuka seperti bunga mekar Nah gerakan yang berikutnya adalah Gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang muncul Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan Setelah itu gerakan kedua tangan Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan Gerakan selanjutnya gerakan kedua tangan di atas kepala Seperti bunga yang muncul Lalu digerakkan berputar atau melingkar Nah gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan Gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan Secara bergantian maju ke depan dengan kaki yang bergantian Nah itu adalah gerakan bunga mawar di taman yang bisa anak-anak praktikan di rumah Demikirlah video pembelajaran hari ini Semoga setelah kamu menyimak penjelasan ibu guru Kamu dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat Kamu dapat menuliskan alat kukul dan kegunaannya Dan kamu dapat melakukan gerakan bunga mawar di taman Mari anak-anak yang ibu sayangi tetap mematuhi protokol kesehatan Memakan makanan yang bergizi Istirahat yang cukup dan jangan lupa tetap berdoa Sekian dari Ibu Serbakti Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton